Renungan pagi pulang ke rumah oleh LNG White 1 September 2020 mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, satu-satunya ala yang benar, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus Terpujilah Yesus anak ala yang maha tinggi, yang olehnya ala telah menjadikan segala sesuatu Pada pagi hari ini, sebagaimana kami bangun dan berbakti, serta membaca nasihat firmanmu, kiranya rohmu ya Yesus menguasai kami, agar pekabaran ini mengubahkan hidup kami Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak ala yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami Amen Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noven Tambalean Silahkan Ibu Noven Selamat pagi Renungan kita pada pagi hari ini, 1 September 2020 Asal mula rumah tangga Ayat tema Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu Kejadian 2 ayat 15 Rumah tangga leluhur kita yang pertama di Taman Eden telah disediakan oleh Allah sendiri Setelah diperlengkapi dengan segala sesuatu yang dapat diinginkan oleh manusia Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Tuhan kita berkenan dengan makhluk yang terakhir dan yang termulia ini Dan bermaksud supaya ia harus menjadi penduduk yang sempurna dari dunia yang sempurna Tetapi bukanlah maksudnya supaya manusia itu kesunyian Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia Allah sendirilah yang memberikan seorang teman kepada Adam Allah menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan dia Seorang penolong yang sama dengan dia Seorang yang pantas menjadi teman Dan yang akan menjadi satu dengan dia dalam cinta dan kasih sayang Hawa dijadikan dari tulang rusuk yang diambil dari Adam Mengartikan bahwa ia seharusnya tidak memerintah Adam sebagai kepala Ataupun tidak akan diinjak-injak di bawah kaki Adam sebagai bawahannya Melainkan berdampingan sebagai sesamanya untuk dikasihi dan dilindungi Bagian dari seorang manusia tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya Hawa itulah dirinya yang kedua Menunjukkan persatuan yang erat dan perhubungan kasih sayang Yang harus ada dalam perhubungan ini Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri Tetapi mengasuhnya dan merawatinya Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu daging Para bapak dan ibu yang menjadikan Allah yang utama dalam rumah tangga mereka Yang mengajarkan anak-anaknya Bahwa takut akan Tuhan Memuliakan Allah dihadapan segala malaikat dan dihadapan manusia Oleh menunjukkan kepada dunia satu keluarga yang teratur, baik dan berdisiplin Suatu keluarga yang mengasihi dan menuruti Allah Gantinya mendurhaka kepadanya Kristus bukan orang asing dalam rumah tangga mereka Namanya sudah menjadi nama keluarga itu Dihormati dan dimuliakan Para malaikat bersuka dalam rumah tangga Dimana pemerintahan Allah berkuasa sepenuhnya Dan anak-anak diajar untuk menghormati agama Alkitab dan kalik mereka Keluarga-keluarga yang demikian dapat menuntut janji itu Sebab dari rumah yang demikian Itulah Bapak keluar untuk melakukan segala kewajibannya Setiap hari Dengan suatu roh yang dilembutkan Dan ditaklukkan oleh hubungannya dengan Allah Seri membina keluarga Jilid 1 halaman 23-26 Terima kasih atas penata layanan Ibu Noven Tuhan Yesus memberkati Saudaraku dalam Tuhan Renungan hari ini menyatakan Dalam pulang ke rumah Halaman 262 paragraf pertama Setelah diperlengkapi dengan segala sesuatu Yang dapat diinginkan oleh manusia Allah berfirman Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Nah siapakah Allah atau He Yang berkata Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Mari kita izinkan roh nubuat Menjelaskan dirinya sendiri That I May Know Him Halaman 13 paragraf 2 menjelaskan Setelah bumi diciptakan Dengan binatang-binatang di dalamnya Bapak dan anak Melaksanakan rencana mereka Yang telah dirancang Sebelum kejatuhan setan Yaitu menciptakan manusia Serupa dengan gambar mereka sendiri Mereka bekerja bersama Dalam penciptaan dunia Dan segala makhluk hidup di dalamnya Dan sekarang Allah berkata Kepada anaknya Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Roh nubuat dengan jelas Menyatakan bahwa Yang menciptakan manusia Adalah Bapak dan anaknya Bapak yang adalah Allah Berkata kepada anaknya Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Kemudian perhatikan Rencana menciptakan manusia Adalah rencananya Bapak dan anak Dan kedua Dalam menciptakan dunia Bapak dan anak Bekerja sama Apakah ada disebutkan Dan adanya oknum lain Yang bukan Bapak dan bukan anak Tidak ada Rencana penciptaan dan pelaksanaannya Hanya dilakukan oleh Bapak dan anaknya Perhatikan pernyataan berikut ini Dari Spiritual Gifts Volume 1 Halaman 17 Paragraf pertama Dan saya melihat bahwa Saat Allah berkata kepada anaknya Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Setan cemburu kepada Yesus Perhatikan setan cemburu kepada Yesus Kenapa? Karena Allah Bapak Hanya melibatkan anaknya Dalam proses penciptaan Tidak ada yang lain Kalau ada yang lain Seharusnya setan cemburu juga Kepada yang lain itu Tetapi tidak ada catatan tentang Yang lain ikut Hanya Bapak dan anak yang terlibat Karenanya setan hanya cemburu kepada Yesus Ini penting umat Allah pahami Bahwa hanya dua oknum yang merencanakan Dan hanya dua oknum yang melaksanakan penciptaan Yaitu Bapak dan anaknya Melalui siapa Allah Bapak menjadikan manusia? From Eternity Past Halaman 33 Paragraf 5 Berkata Tetapi anak Allah yang telah menciptakan manusia Dapat membuat penebusan untuknya Anak Allah lah yang menciptakan manusia Dan hal ini selaras dengan firman Tuhan Yang berkata dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17 Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan Yang sulung Lebih utama dari segala yang diciptakan Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu Yang ada di sorga dan yang ada di bumi Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan Baik singgah sana maupun kerajaan Baik pemerintah maupun penguasa Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia Jadi Allah yaitu Bapak menjadikan segala sesuatu melalui anaknya Baca juga Ibrani 1 ayat 2 Dimana Paulus menuliskan bahwa Oleh dia yaitu oleh anaknya Allah telah menjadikan alam semesta Jadi saat membaca kejadian 2 ayat 7 Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah Dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup Nah siapakah yang melaksanakan hal ini? Anak Allah Yesus lah yang membentuk manusia dari debu tanah Dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Sebab anak Allah yang menjadikan segala sesuatu termasuk manusia Nah ayat ini menyatakan tentang penciptaan Adam Bagaimana dengan hawa? Kejadian 2 ayat 21 dan 22 Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak Ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya Lalu menutup tempat itu dengan daging Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah Dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan Lalu dibawanya kepada manusia itu Bapak melalui Yesus membangun seorang perempuan dari Adam Hawa dibangun dari Adam dan tidak ada disebutkan bahwa Hawa menerima hembusan nafas hidup Selesai dibangun dari Adam Hawa langsung dibawa kepada Adam Kenapa tidak ada hembusan nafas hidup kepada Hawa? Karena Hawa dibangun dari mahluk yang hidup Karena tidak perlu dihembuskan nafas hidup lagi Apa artinya? Ini artinya Hawa dibawa keluar dari Adam Hidup Layaknya lahir Itu sebabnya Adam berkata Inilah dia tulang dari tulangku Dan daging dari dagingku Ia akan dinamai perempuan Sebab ia diambil dari laki-laki Kalau dalam bahasa Inggris disebutkan Diambil keluar Sebab memang Hawa keluar dari Adam Hidup Mengapa ini penting dipahami oleh kita semua? Karena Allah yang menjadikan keluarga atau rumah tangga Dan itu terdiri dari seorang pria dan seorang perempuan Pernikahan sejenis tidak alkitabiah Itu bukan dari Allah Ini perlu dipahami oleh umat Allah Bahwa Allah memberikan kepada pria Pasangan pendamping seorang wanita Itu sebabnya Hawa diambil dari rusuk Adam Renungan hari ini berkata Dalam pulang ke rumah halaman 262 paragraf 2 Yang berbunyi Bagian dari seorang manusia Tulang dari tulangnya Dan daging dari dagingnya Hawa itulah dirinya yang kedua Hawa adalah diri kedua Adam Sebab Hawa keluar dari dirinya Adam Hidup Melalui penjelasan ini Umat Allah seharusnya memahami bahwa Tidak ada perceraian Jika perempuan itu adalah diri kedua dari pria Maka artinya tidak mungkin dipisahkan Itu sebabnya disebut menjadi satu daging Jadi Asal mula rumah tangga Adalah dari Allah Yaitu Bapak Dan tidak mengenal perceraian Ingat Seorang wanita Bila belum menikah Maka dia adalah anak dari orang tuanya Tetapi saat seorang wanita Sudah menikah dengan seorang pria Maka wanita itu menjadi tulang dari tulang suaminya Dan daging dari daging suaminya Mereka menjadi satu daging Dan tidak ada kata cerai Inilah yang Alkitab katakan Apa yang dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Matius 19 ayat 6 Dan terlebih Dalam rumah tangga Allah Kristus harus hadir Renungan hari ini menyatakan Kristus bukan orang asing Dalam rumah tangga umat Allah Artinya Kristus yang hadir Dalam rumah tangga Roh Nubuat berkata Dalam The Adventist Home Halaman 28 Paragraf 1 Yang berbunyi Kehadiran Kristus sajalah Yang dapat membuat pria Dan wanita berbahagia Segala air kehidupan yang biasa Dapat diubahkan oleh Kristus Menjadi air anggur dari surga Rumah tangga kemudian menjadi sama Seperti suatu Eden yang bahagia Keluarga menjadi suatu lambang yang indah Dari keluarga yang di surga Jika disebut kehadiran Kristus saja Artinya cukup hanya Yesus Yang diperlukan oleh sebuah rumah tangga Rumah tangga yang Allah Bapak jadikan Bisa berbahagia Hanya dengan kehadiran anaknya saja Biarlah ini menjadi pembaharuan Bagi setiap keluarga umat Allah Bahwa pernikahan itu adalah Antara pria dan wanita Bahwa tidak ada perceraian dalam rumah tangga umat Allah Dan terlebih lagi Agar menghadirkan Kristus dalam rumah tangga masing-masing Karena melalui kehadiran Kristus Allah beserta kita Rumah tangga di dunia Menjadi gambaran indah rumah tangga di surga Tuhan memberkati Saya bawa dalam nama Yesus Amen Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Ala pencipta langit dan bumi Laut dan segala isinya Ala yang maha besar Maha kuasa Sumber segalanya Yang kami sembah selalu Melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus Terima kasih atas pekabaran yang sangat menguatkan ini Dan biarlah masing-masing kami Dan masing-masing rumah tangga kami Menghadirkan Kristus Karena Kristus sajalah yang dapat membuat setiap rumah tangga berbahagia Tolong kami ya Bapak Beserta kami ya Yesus Kehendakmu yang jadi Ampun kami akan dosa dan salah Dan kami berdoa Hanya melalui Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami Amen